Dir'an muwarradan, warnanya merah seperti merah mawar, jadi ini bukan bercorak mawar ya. Karena dalam beberapa pembahasan di sosmed, itu motif bunga mawar ternyata sunnah, bukan. Dir'an muwarradan itu warnanya juga dihasilkan dari celupan bunga mawar, celupan minyak wangi mawar. Ini menurut sebagian pembahasan begitu. Tetapi yang jelas bahwa dir'an muwarradan menunjukkan warna komis merah. Dir'an itu begini, bukan seperti komisnya pada umumnya ada lengannya yang jelas, tapi ini seperti tidak ada lengannya, tapi ada lubang di mana lengan ini bisa. Jadi kayak baju terusan sampai bawah, tapi ada tempat untuk tangan itu, tangan keluar. Jadi tidak ada bentuk lengan khusus itu dir'an. Dir'an muwarradan itu dir'an yang warnanya merah seperti warna merah mawar, crimson. Atau orang mengatakan mencenderung kepada pink, tapi kurang lebih seperti inilah. Jadi bukan yang merah yang kita kenal, tapi merah mawar ya. Merah mawar, merah mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang istimewa kita, wawangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah s.a.w. termasuk dalam urusan berwawangi. Nah, Masya Allah ini di hadapan kita ini mawar Ustaz ya? Ada mawar. Allah. Yang tengah ini paling jalan disebut adalah mawar Madinah. Warnanya ini ya istimewa ini ya. Masya Allah. Dan itu mengingatkan kita kepada dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan. Wah ini menarik nih Ustaz. Kan kita bicara mawar. Sebenarnya mawar ini kan kalau kita bicara misi, anbar, itu kan akrab di zaman Rasulullah s.a.w. Nah, kalau mawar ini sebenarnya sudah dikenal luas, belum di zaman Rasulullah s.a.w. Ada tiga hal. Pertama, kalau kita tengok dalam Al-Quran, di sana ada penyebutan wardatan kaddian. Wardatan, oh iya, wardatan kaddian. Ini memang konteksnya bukan berkenaan dengan minyak wangi, juga bukan berkenaan dengan bunga-bungaan. Tetapi dari sana kita mendapatkan gambaran bahwa mawar itu dijadikan sebagai perumpamaan, mawar itu dijadikan sebagai gambaran. Kan sebenarnya bukan perumpamaan saja ya. Artinya memang itu perumpamaan, tapi juga gambaran gitu ya. Yang sangat besar. Kaddian, itu yang berminyak gitu ya. Walaupun duhan itu juga bisa bermakna minyak wangi juga. Tapi dalam konteks ini bukan minyak wangi. Itu menunjukkan bahwa ward saat itu juga dikenal. Sekali lagi, ini meskipun ayatnya bukan berkenaan dengan minyak wangi dan bukan berkenaan dengan bunga mawar. Tetapi menunjuk mawar sebagai penggambaran itu menandakan bahwa mawar itu ma'ruf dikenal. Yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis duit Bukhari berkenaan dengan peristiwa ketika ibunda Aisyah r.a. Tawaf dengan menyendiri dan tidak berbau dengan laki-laki. Kemudian ada seorang perempuan yang berkata kepadanya, Aisyah r.a. beranjaklah wahai umul mu'minin, mari kita mencium hajar aswad. Kemudian Aisyah r.a. mengatakan, engkau saja yang pergi. Kenapa? Bukan karena Ibu Nda Aisyah tidak mau mencium hajar aswad. Tetapi karena untuk menghindari, dahulu sebagaimana dikatakan dalam suhaib Bukhari itu, kaum wanita keluar pada malam hari tanpa diketahui keberadaannya, lalu mereka tawaf bersama kaum laki-laki. Itu dulu kalau sekarang, beda lagi ya. Karena siang, malam, pagi, subuh, walaupun tengah hari, tengah malam, tetap sangat rame nih di bayatullah itu. Orang berlomba-lomba kalau perlu nyari waktu yang lebih sepi. Nah, siang malah rame. Namun mereka jika masuk ke masjid, mereka berdiri hingga mereka masuk saat para laki-laki telah keluar. Itu bedanya. Sekali lagi, masjid-masjid al-haram saat itu berbeda kondisinya dengan sekarang. Nah, yang menceritakan ini adalah seorang laki-laki yang ketika itu masih belum balik. Sehingga bebas keluar masuk. Lalu beliau menceritakan bahwa, apa namanya, Ibunda Aishra Buhanha menggunakan dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan. Ini hadis lewat Bukhari. Apa itu dir'an muwarradan? Para ulama menjelaskan yang dimasuk dengan dir'an muwarradan. Ay, yakni kamis warnanya merah, yang itu launuhu launul ward. Oh, warnanya. Warnanya itu merahnya merah mawar. Ini menunjukkan bahwa mawar saat itu merupakan sesuatu yang makruf. Yang dikenal, orang tidak merasa asing dengannya, dan memang telah biasa digunakan. Dir'an muwarradan. Warnanya merah seperti merah mawar. Jadi ini bukan bercorak mawar ya. Karena dalam beberapa pembahasan di sosmed, itu motif bunga mawar ternyata sunnah. Bukan. Dir'an muwarradan itu warnanya juga dihasilkan dari celupan bunga mawar. Terupan minyak wangi mawar. Ini menurut sebagian pembahasan begitu. Tetapi yang jelas bahwa dir'an muwarradan menunjukkan warna komis merah. Dir'an itu begini. Bukan seperti komisnya pada umumnya ada lengannya yang jelas, tapi ini seperti tidak ada lengannya, tapi ada lubang di mana lengan ini bisa... Oh, jadi kayak baju terusan sampai bawah, tapi ada tempat untuk tangan itu. Tangan keluar. Jadi tidak ada bentuk lengan khusus itu dir'an. Dir'an muwarradan itu dir'an yang warnanya merah seperti warna merah mawar. Crimson. Atau orang mengatakan mencenderung kepada pink. Tapi kurang lebih seperti inilah. Jadi bukan yang merah yang kita kenal, tapi merah mawar. Merah mawar. Nah, itu juga mengingatkan kita kepada hadis lain, riwayat Imam Abu Dawud. Yang mana itu? Ya, ini suatu ketika ada seorang laki-laki namanya Abu Ali Al-Lu'i. Abu Ali Al-Lu'i. Abu Ali Al-Lu'i. Nah, Abu Ali Al-Lu'i itu suatu ketika didapati oleh Rasulullah. Muhammad SAW mengenakan kain. Mengenakan kain yang dicelup. Kain yang dicelup itu, di sini mas buh ya, dicelup dengan warna kuning. Nah, lalu beliau mengatakan apa-apaan ini. Yang dibeli Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa-apaan ini. Semacam menegur gitu. Ya, menegur. Kemudian, Abu Ali Al-Lu'i pergi dan membakar kain tersebut. Nabi SAW lalu bertanya lagi. Ini tadi kan setelah menegur. Kemudian, belum mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Belum bertanya apa yang harus dilakukan. Abu Ali Al-Lu'i membakar kain tersebut. Nah, setelah dibakar, Nabi SAW lalu bertanya lagi. Apa yang engkau lakukan dengan kain milikmu? Abu Ali Al-Lu'i mengatakan, kain itu aku bakar. Beliau SAW menyatakan, kenapa tidak engkau berikan untuk sebagian istrimu? Untuk sebagian istrimu itu menunjukkan bahwa mungkin istrinya ada dua atau tiga tempat ya. Lebih dari satu ya. Tapi ini kalau dibagikan semua kan gak mencukupi. Nah, poin kita adalah apa yang dimaksud dengan kain lucul tadi? Abu Dawud mengatakan bahwa beliau meriwayatkan dari Khalid. Dia mengatakan, maknanya lah warna mawar. Muwarratun. Artinya itu tadi kainnya yang dipakai Abu Ali Al-Lu'i tadi itu dicelup. Celup. Dengan mawar ya, minyak mawar. Minyak wangi mawar. Masya Allah. Loh, apa enggak semerbak? Kalau berkenaan dengan semerbaknya, ini kan menarik. Kenapa tidak engkau berikan kepada sebagian istrimu? Itu menandakan bahwa mawar itu dari masa dulu kalau dijadikan sebagai celupan untuk pakaian, ini tidak boleh untuk laki-laki, tapi tidak masalah. dan sangat bagus untuk dipakai oleh perempuan. Ini kain yang dijelupnya ya, bukan minyak wanginya. Dan itu menunjukkan bahwa itu suatu yang makruf. Kemudian, pelajaran kedua adalah, ketika disebut sebagai muwarratun, itu menunjukkan bahwa mawar itu suatu yang makruf dipakai. Kemudian yang ketiga, bahwa yang paling baik untuk menggunakan mawar itu ya, perempuan. Kemudian yang keempat, apa tidak menyebar? Karena dari pengalaman kita, menggunakan mawar, baik mawar to'if, atau nanti mawar dari negeri-negeri lain, termasuk mawar dari Madinah. Ini tadi ada yang mawar dari Madinah? Iya, ini mawar dari Madinah. Menarik ya, ada mawar Madinah ya. Kalau mawar to'if itu kadang juga disebut sebagai mawar Makkah. Kenapa Makkah? Karena to'if itu masuk wilayah Mekah. Kan provinsi Makkah. Sementara ini, memang disebut, memang biasa dikenal sebagai mawar Madinah. Karena ada produksinya di wilayahnya Madinah. Selain bahwa tempat tersebut tidak sekuat to'if. to'if itu sebelum menghasilkan mawar, sudah dikenal namanya to'if. Satu wilayah tersendiri, semacam satu daerah tingkat dua begitu, di bawah wilayah Madkah, Al-Makkah, Al-Mukaroma. Sementara kalau mawar Madinah ini, di wilayah kampung namanya Javr. Javr ya? Ya, Javr. Yang di situ, selain mawar, juga banyak diburidayakan Min. Oh, menarik. Dua-duanya Masya Allah. Lain waktu kita bisa mencoba bikin minumannya dari apa namanya. Mawar? Iya. Plus Min. Menarik juga. Betul, betul. Memang sebagian resep minuman dari sana itu adalah syaih, syaih, teh, dengan nak-nak. jadi penyebutannya itu tehmin bilward dengan mawar. Tapi kembali lagi, bahwa sebutan muar rodin itu menandakan bahwa penjelupnya adalah minyak mari mawar. Oh iya, tadi kan kita sampai kepada, loh, kalau mawar itu dipakai untuk di, sebagai celupan menghasilkan warna seperti itu apa enggak semerba? Iya, betul. Itu mengingatkan kita kepada Al-Masbuk. Kalau Al-Masbuk tanpa ada penjelasan, itu menunjukkan bahwa merujuk kepada kerudung yang warnanya dihasilkan dari celupan minyak wangi Zakharan. Ibunda Aisha memilikinya, Ibunda Sofya binti Huyay memilikinya, dan kita juga sudah pernah membahas bahwa Rasulullah Muhammad s.a.w. memiliki dua selimut yang kedua selimut itu, dua macam selimut itu, dicelup, direndam dengan minyak wangi Zakharan. Hanya saja sebelum dicelup dengan minyak wangi Zakharan, terlebih dahulu dicelup dengan minyak wangi waras. Dicelup dengan minyak wangi waras, sudah gering, lalu dicelup dengan minyak wangi Zakharan. Kalau selimut berarti lumayan itu ya, banyak itu. Lalu, ketika datang hak gilir dengan istrinya yang ini, beliau percikkan air. Ketika datang hak gilir dengan istrinya yang ini, beliau percikkan air. Ketika datang hak gilir dengan istrinya yang lainnya lagi, beliau percikkan air. Begitu pula kita dapati bahwa Ibunda Aisha maupun Ibunda Sofya binti Huyai. Apabila datang hak gilirnya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau percikkan air ke kerudungnya itu Al-Mazbuk itu. Berarti pakai Al-Mazbuk yang khusus tadi. Jadi kalau datang hak gilirnya bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memakainya, lalu beliau percikkan air. Untuk apa? Agar wanginya itu keluar semerta. Artinya, kemungkinan besar ketika tidak dipercik itu, baunya kayak tersembunyi. Begitu dipercikkan air, baunya itu semerta. sebarat. Selain faedah-faedah lainnya. Dengan demikian, maka ketika seorang perempuan memakai diran, muarrodhan, tidak ada masalah. Tidak sampai menyebar baunya. Dan ini kemungkinan bukan pakaian yang dibawa keluar-luar. Betul, betul. Tapi pakaian yang di dalam rumah mungkin. Iya. Kalau melihat konteksnya tadi kan seperti tadi ketika ketika ditendakan saat beliau itu melunaikan ibadah umrah, nah itu ditendak. Ditendak. Artinya ini kan serupa dengan rumah. Masya Allah. Masya Allah. Nah. Jadi artinya mawar ini sekali lagi akrab di zaman Rasulullah s.a.w. Betul, betul. Dan memang lebih dekatnya dengan para wanita ya, para umah hati. Iya. Nah, lalu kalau begitu kalau sebagai minyak wangi kejudukan seperti apa? Itu tibul nisa atau tibul marah? Tibul marah itu adalah minyak wangi yang memang makruf dipakai perempuan tetapi tidak boleh dipakai keluar rumah. Karena baunya sangat semerbak, baunya bisa menyebar kemana-mana. Tetapi ini banyak faedahnya dan memang cocok bagus untuk pakai perempuan ketika dia di rumah apalagi ketika bersama suaminya. sementara tibul nisa sebagaimana ta'rif dari Rasulullah Muhammad s.a.w. yang tampak warnanya ini tampak memang tetapi baunya semerbak. Semerbak. Nah, sehingga tidak memenuhi kaedah itu. Tibul nisa, jadi bukan parfum yang cocok dipakai oleh para akhwat umahat kalau keluar rumah. emak-emak mbak-embak boleh pakai tapi kalau di rumah. Masya Allah sangat bagus. Apalagi kalau konteksnya emak-emak ya, ini kalau dipakai di wajah yang asli loh ya. Dipakai di wajah, dipakai di rambut, itu sangat bagus untuk perawatan. Orang mengatakan sebagaimana saya baca, saya telusuri dari berbagai jurnal, ada fitokimia yakni kandungan kimia, konsisten kimia dalam mawar yang secara alami sangat bermanfaat untuk menjaga meremajakan kulit, meremajakan rambut dan ada sangat lagi, ada sangat banyak lagi faedah-faedah lagi. Masya Allah. Jadi bayangkan kalau ibu-ibu mbak-mbak ini punya kain bercelup minyak wangi mawar tadi, itu mungkin juga bagus untuk kulit ya? Sangat bagus. Sangat bagus. Cuma, kok pakai cuma ya, sekarang ini agak susah mendapatkannya. Ini sekarang saya tetap, kalau untuk laki-laki karena tadi dia baunya semerbak ya, keluar ya, menyeruak keluarnya. Itu kalau laki-laki memakainya sebagai minyak wangi bagaimana? Pertama, untuk sholat jumat sangat bagus. Karena dalam hadis kita menjumpai bahwa sholat jumat itu diutamakan pakai Duhan. Mawar termasuk Duhan. Walaupun dari bunga. Yang kedua, jika dia tidak mendapatinya, tidak memiliki. Walau minti, milmar ah. Walau dari minyak wanginya perempuan. Artinya kalau Duhan kayak misik, ambar gak ada, bisa ke mawar kan dia. Dia bisa pakai mawar milik istrinya. Menyebar dan itu membawa perbaikan. Masya Allah. Yang menjump juga senang ya. Iya, senang. Alhamdulillah. Masya Allah demikian, semoga bermanfaat. Ini pembahasan yang sangat baik ini bagi para ibu-ibu, para mbak-mbak, maupun juga para suami yang ingin menyenangkan hati istrinya maupun dirinya sendiri. Karena baunya mawar ini disukai baik bagi para ibu-ibu, emak-emak, maupun juga para bapak-bapak. Insya Allah. Demikian, wabila taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.